Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih bertemu Di Toyotv ya Dengan keadaan sehat tentunya Dan mudah-mudahan Anda juga selalu Dalam keadaan sehat Alhamdulillah ini kita masih dalam Posisi Hari Raya Idul Fitri Jadi ini masih ada Jarak berapa harian Tentunya Toyotv mengucapkan Mohon maaf lahir batin Dan Apabila ada kesalahan dari Saya atau mungkin dari Anda Kita saling maaf-memaafkan Untuk ini saya Karena awal ya Karena awal kita biasanya Untuk mempersiapkan Bahan-bahan ya Untuk Anda yang Belum sempat Lihat-lihat video saya Untuk pembuatan bahan Ini bahan yang masih basah Tentunya bahan yang masih basah ini Ini karena Maaf ya Kemarin satu bulan lebih Satu bulan setengah Atau dua bulanan Saya di luar kota Ada di Kalimantan Utara ya Jauh Jadi Cukup jauh Ini satu bulan lebih Kita belum bisa Membuat konten Untuk Sangkar burung Tapi jangan Jangan kecil hati Jangan bisa lihat Konten-konten saya Di perjalanan Atau Di kota-kota Lain Di seluruh Indonesia Nantinya kita akan Kalau tidak salah Nanti sebentar lagi Juga akan Pindah Kerja lagi Di sana Tapi ini saya Buatkan untuk Anda yang mengikuti TV Agar selalu Bisa Membuat Sangkar sendiri Tentunya Nanti kalau misalkan Sudah bisa membuat Sangkar sendiri Jadi pesanan-pesanan saya Bisa dilemparkan Ke Anda Oke ya Ini bahan-bahan Bambu yang masih Baksa tentunya Dengan bisa Cari bahan-bambu Apus Jenisnya Kalau tidak ada Apus Nanti bisa Menggunakan Bambu yang Apa itu Jawa Kalau disini Cuman Sendirung Bisa Berampang Terkena Hama sih ya Lebih baik Bambu apus Yang Kekuatannya itu Sudah terugi Semua Semua Pengradim Sangkar Biasanya Lebih bagus Menggunakan Bambu apus Atau bambu tali Gitu ya Ini Untuk Ngovennya Nanti kita Lihatkan Cara ngovennya Bambu tali Bambu tali Bambu tali Bambu tali Nah itu kita Cara ngovennya ya Untuk yang sudah Yang sudah Di oven Kayak gini ya Tentunya Ini sudah Beda Warnanya Kalau misalkan Belum di oven Masih Hijau Kalau sudah di oven Kan kena panas Ini Jadi Rada kering Dikit Nanti setelah Ini dijemur Kalau untuk penyiapan Bahan Buahnya Buat buahnya Aja Buat buahnya Aja Telur Lalu kemudian Dijemur Kalau sudah di oven Ini Sebenarnya Ini pesenan Pesenan Untuk bahan Kirim ke Kalimantan Selatan Balikpapan Ini nanti Besok Kalau sudah Rada kering Biar dikirim Karena Beratnya Biar rada Ringan Ini untuk Bagian yang atas Yang jadinya kecil Itu bisa Untuk menjadi Ring-ring atas Ini untuk Ring-ring Bawah juga bisa Nanti karena Untuk packingnya Lebih simple Lebih kecil Lebih ini Biar Tidak terlalu Makan Banyak Ongkirnya Kalau ini Untuk Pelipit Untuk pelipit Ini untuk Pelipit Jadi Rada tipis Kalau misalkan Yang untuk Untuk ring Untuk ring Baiknya Untuk ring ini Masih basah Dan tebelnya Ini ada Sekitar 7 milinan Atau 8 mili Untuk Nantinya Bisa dibur Sama ya Jadi kalau misalkan Jeningan Membuat Sangkar Ini Harusnya Ini Untuk Bagian ring Ini Jeningan Pakai Bagian Rose Yang Bawah Jadi Ini Tebel Jadi Ini Tebel Jadi Biar Apa itu Kalau Misalkan Ngebur Itu Tidak Mencos Keluar Sini Keluar Biasanya Kalau keluar Jalur Ini Akan Rusak Ini Tidak Tidak Ini Baiknya Jeningan Bisa Cari Bambu Yang Bagian Bawah Untuk Ring Karena Karena Tinggal Kelibaran Kelibaran Burburan Matabur Ini Biasanya 3 mili 3 mili Untuk Kelibaran Bur Ini Jadi Nanti Untuk Pembersihan Untuk Dirapihkan Ini Mesti Bisa Ada Selah Jarak Antara Pinggir Dan Dalam Dan Antara Matabur Yang Masuk Atau Ruji Nantinya Akan Ruji Tentunya Kopi Ini Sudah Beberapa Kali Ini Kopinya Tadi Sudah Habis 3 Gelas Ini Maaf Sekali Lagi Karena Kemarin Ada 3 Bulan 2 Bulanan Kita Upload Belum Fokus Kesangkar Karena Masih Ada Kerjaan Di Luar Kota Ini Yang Tahu Juga Nanti Kedepannya Ada Lagi Pekerjaan Di Luar Kota Dan Nanti Kita Bisa Bawa Bahan Bahan Sangkar Untuk Jadikan Tutorial Di Untuk Apa Aja Nanti Bisa Bisa Di Bawa Dari Sini Buat Konten Untuk Anjat Tentunya Dan Bisa Untuk Contoh Itu Yang Saya Rasa Itu Ini Bahan Bahan Yang Sudah Siap Basah Ini Untuk Kaki Kaki Juga Ini Bongkot Ya Kalau Yang Untuk Kaki Kaki Ini Untuk Bongkot Bongkot Ini Untuk Kaki Kaki Atau Bagian Pangkal Ini Untuk Kaki Kaki Bisa Juga Menjadi Bahan Tebok Karena Bahan Tebok Tebel Juga Kalau Misalkan Tebel Mau Dibikin Cembung Ini Bisa Itu Ya Ini Untuk Yang Bahan Apa Ini Aduh Bahan Tebok Juga Jadi Tebel Tebel Ya Ini Bagian Bongkot Atau Paling Bawah Nanti Kalau Bagian Setelah Pemotongannya Ini Terus Yang Bagian Bawah Ini Setelah Pemotongan Ini Atasnya Ini Atasnya Bisa Gunakan Untuk Ini Tadi Bahan Bahan Ring Bahan Ring Yang Tebel Jadi Atasnya Bongkot Ini Atasnya Ada Berapa Tiga Atau Empat Terus Nanti Bisa Untuk Bahan Ring Karena Tebelnya Masih Masih Lumayan Kalau Atasnya Lagi Dipotong Lagi Untuk Nantinya Bisa Untuk Tutup Triplek Bikin Angsang Atau Segala Macem Ring Atas Itu Bisa Untuk Flip Bisa Saya Rasa Mudah Mudahan Bermanfaat Video Ini Dan Menginpirasi Jenengan Yang Masih Dalam Proses Pembelajaran Cangkar Burung Kalau Untuk Yang Suhu Bisa Dilihat Dan Diikuti Aja Dan Kita Saling Support Aja Saling Ini Kita Sama Sama Belajar Tentunya Saya Juga Belajar Anda Sudah Bisa Saya Belajar Kepada Anda Saya Rasa Itu Mudah Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima